Intro Dana desa yang berasal dari APBN untuk tahun 2018 mendatang akan mendapatkan tambahan sebesar 10% dari pemerintah keupatan atau kota Penambahan angka sebesar itu diungkapkan oleh Bupati Okuselatan Popo Ali Martopo saat memberikan sambutannya dalam acara sosialisasi nota kesepahaman antar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aula Pemkap Okuselatan hari Rabu 1 September siang kemarin Tujuan digelarnya sosialisasi tersebut adalah untuk mencegah pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa untuk Kabupaten Okuselatan Melalui komitmen dari pemerintah pusat bahwa di tahun 2018 tidak hanya melalui dana APBN tetapi pemerintah daerah juga akan memberikan anggaran 10% melalui dana alokasi umum yang akan diarahkan ke desa 10% dari anggaran tersebut mencapai hampir 74 miliar rupiah yang akan diarahkan pada seluruh desa di Kabupaten Okuselatan untuk menunjang pembangunan di bumi serasan seandanan Selanjutnya Bupati juga berharap dengan kenaikan anggaran yang signifikan itu dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan daerah masing-masing Hal itu sebagai pemerataan pembangunan dan perkembangan masing-masing desa sebagai ujung tombak pemerintah Mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan dana desa kedepatkan lebih baik lebih tak ada anturan dan pemanfaatannya untuk masyarakat desa masing-masing dengan kaitan sosialisasi kan supaya disini artinya semua stakeholder bersama-sama bagaimana tujuan dana desa baik dari pusat maupun daerah itu manfaatnya benar-benar dirasakan karena itu anggaranya besar sekian puluh triliun dari pusat maupun penambahan dari APBD sehingga memang apa yang ditujukan bagaimana mengoptimalkan desa pembangunan infrastruktur pemberantasan kemiskinan itu benar-benar tercapai jadi setiap tahun tidak tergelotak tapi tidak ada tanken apa ukurannya mudah-mudahan dengan ini para kepala desa juga dalam pertanian pelaksanaan tidak ragu dan bingung lagi tidak takut lagi kalau posisi jangan sampai itu dalam pelaksanaan mereka merencanakan tapi kalau ada rasa ketakutan sebelum pelaksanakan semua kan jadi terhampat tidak maksimal tidak maksimal tapi bagaimana duit yang berputar di desa itu semakin cepat kan itu berdampak bagus secara ekonomi ke masyarakat sementara itu wakka Polres Sokusratan Kompol Budi Santoso usai acara kepada wartawan menyatakan dari pihak kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan penjagaan terjadinya penyimpangan dana desa adalah Kapolsek di sini tugas Kapolsek mendampingi sekaligus mengawasi apabila ada terjadi penyimpangan-penyimpangan namun bukan untuk menakut-nakuti yang jelas kita polisi tujuannya adalah mendampingi anda mendampingi para kade sehingga dalam perasaan penggunaan dana desa tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada jadi berikan rasa aman, jaman kemudian saling tukar informasi antara Babil Gampir Mas dengan para kade sehingga tim Infocus TV melaporkan ada kepemikiran dan gagasan yang banyak selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe, 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 dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe! Terima kasih telah menonton!